Terima kasih. 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 Siapa orang yang mengaku dirinya cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi Tetapi dia tidak cinta kepada para ulama Maka dia adalah seorang pendusi Orang yang mengaku dirinya cinta kepada Rasulullah Tetapi dia tidak cinta kepada orang-orang fakir Maka dia adalah seorang pendusi Tanda orang cinta kepada Rasulullah Tanda orang cinta kepada Nabi Dia cinta terhadap simbol-simbolnya Nabi Apa simbolnya Nabi? Simbolnya Nabi adalah pulang Rasulullah pernah memberikan sebuah statement Kata beliau Al-ulama'u warwatatul amjir Ulama adalah kewaris para Nabi Rasulullah memang dari segi jasani Itu sudah tidak ada Rasulullah dari segi jasani Beliau memang sudah berada di balik itu Tetapi secara ruhani Rasulullah itu masih ada Rasulullah itu masih hadir Di dalam kehidupan orang-orang yang berlima Dan misinya Rasulullah itulah Yang kemudian disampaikan oleh para ulama Yang mana mereka merupakan penerus Daripada perjuangannya Rasulullah Rasulullah Para ulama Mereka orang-orang yang nabi Ulama itu siapa? Innamaya syawwaha minibadir ulama Yang disebut dengan ulama adalah Orang yang hidupnya menggambarkan dirinya cinta kepada ulama Dirinya cinta dan takut kepada Allah Dia segan kepada Allah Itu ulama Dalam artian bahwa Ulama itu tidak harus kemudian dilihat dari Sudut pandang performance Atau tampilan Atau bahkan seragam Tidak mesti dan tidak harus Tidak harus Karena Allah itu punya pasukan wali-wali Allah Di mana mereka itu justru mastur Tertutup Tidak kelihatan oleh orang Tapi senangnya ada ulama Beliau adalah wali-ulama Pun sebaliknya Tidak lantas otomatis Mereka-mereka yang menggunakan seragam-seragam keulamaan Otomatis pasti dia adalah wali-ulama Atau ulama Belum tentu Kalau cuma seragam bisa dibeli Kalau cuma peci seperti ini bisa dibeli Baju kokoh seperti ini bisa dibeli Sorban bisa dibeli Sorban bisa dibeli Sarung bisa dibeli Semuanya bisa dibeli Tetapi yang namanya Dedikasi tidak bisa dibeli Tetapi yang namanya komitmen keimanan Dia bisa dibeli Halimah Sheikh Abdul Qadir Ederani Adalah diantara Sekian banyak ulama Yang selalu mewanti-wanti Jangan menganggap remeh orang Jangan menganggap hina orang Sekalipun kelihatannya dia seorang pelacur Sekalipun dia seorang bajingan Sekalipun dia seorang Yang tidak kelihatan kebaikan Tapi jangan pernah kamu mengecilkan Kenapa? Karena patokan kebaikan seseorang Bukan sekarang Tetapi di akhir hayat Orang yang kelihatannya Tidak baik Tidak lantas otomatis Meninggarnya pasti tidak baik Tidak hidup Bisa jadi pada saat akhir hayatnya Allah balikkan hatinya Dan dia menjadi Orang yang sangat komitmen dengan Allah Itu sangat mungkin sekali Karena itu Sesuatu yang mungkin Allah Allah diantara sifatnya adalah Melakukan segala hal yang mungkin Pembola kebaikan hati itu Itu merupakan perbuatannya Allah Yang tadinya jarang sholat Yang tadinya suka memperlukan Akhirnya dia tidak memperlukan lagi Yang tadinya terlalu menjadi orang yang dermawan Itu bagi Allah sangat gampang Mengembalikan Begitupun sebaliknya Tidak sedikit dari Tidak sedikit dari manusia yang mengatakan dirinya beriman Bahkan muslim Tadinya sudah pakai jilbab Jilbabnya dia lupas Tadinya rajin sholat Akhirnya gak rajin sholat Tadinya dia beriman Tidak sedikit dari manusia yang beriman Dia menjadi tidak beriman Tidak sedikit pun Tidak sedikit pun Kenapa? Karena hati manusia Denggang oleh Allah S.A.W.T Nah itulah Kenapa Alimah Tuhan Syabro Penderajalan itu Beliau Dilarang Melarang Kita mengecilin orang lain Siapapun dia Yang muda Jangan mengecilin Yang dua Yang dua Yang mengelemahin Yang muda Orang yang ahli ibadah Jangan mengelemahin Orang-orang yang kelihatannya Tukang maksiat Jangan pernah meremehkan mereka Karena Belum tentu mereka Selalu berada Dalam kondisi selalu Boleh jadi Di suatu Ketika nanti Pada saat Allah berkenan Allah betul-betul Melalikkan hatinya Dia mengecilin orang-orang Yang berkenan dengan Allah Mengecilin orang yang betul-betul Dekat dengan Allah Itu sangat tinggi Ulama itu adalah Orang yang Dia Tidak harus menggunakan Simbol-simbol keagama Karena Tapi memang Bagi mereka-mereka Yang sudah Tahu Titipi ilmu Allah titipi Kolekawuan Allah titipi Batin Yang kuat Mereka-mereka harus Mampu Tampung Di depan Terus ada Seragam yang Membedakan mereka Dengan Bara-bara Orang-orang Allah Kenapa? Agar mereka Menjadi Sari Taudan Mereka menjadi Mereka menjadi Contoh Mereka menjadi Figur Bagi orang-orang Yang Ingin Kembali Kepada Allah S.A.T Ini para ulama Para ulama itu Luar biasa Baris aja Kemarin kita Perhilangan Salah satu Ulama Indonesia Daitu Sholat Sholat Abah Sholah Ibu Wahim InsyaAllah Sedikit Tidak Sedikit Satu Dari Satu Para Menurus Rasulullah Dipanggil Oleh Allah Setelah Sebelumnya Abah Ibu Zubair Panggil Bila Allah Minta siapa Lagi Yang akan Menurus Dari Mereka-mereka Yang menjadi Misbah Penumbah Mereka-mereka Yang menjadi Lenterak Yang Umat Sehingga Umat Bisa Tahu Sehingga Umat Bisa Punya Ren Sehingga Umat Sesuatu Yang Mereka Harus Diadalkan Pada Saat Mereka Menghadapi Sebuah Dilema Di dalam Kehidupan Ini Jadi Orang Kalau dia Mengaku Cinta Kepada Nabi Tidak Boleh Dia Tidak Cinta Kepada Para Ulama Bagaimana Bentuk Cinta Kepada Para Ulama Bentuk Cinta Kepada Para Ulama Adalah Terus Menghidupkan Sungnah Sungnah Mereka Menghidupkan Contoh Contoh Dari Mereka Karena Mereka Adalah Orang Orang Yang Sudah Mencontoh Sering Sering Hadir Sering Datang Pengajian Kepengajian Kenapa Karena Segala Ilmu Yang Mereka Berikan Kepada Kita Akan Menjadi Siraman Buat Kalbu Dan Rohan Tentu Karena Hati Ibarat Tanah Ketika Tanah Itu Tidak Terkena Air Apalagi Dalam Waktu Yang Lama Maka Tanah Itu Akan Menjadi Tanah Yang Andus Yang Kering Kalau Sudah Kering Maka Tidak Akan Bisa Mengeluarkan Tumbuh Tumbuhan Buah Buahan Tidak 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 Karena Kering Karena Yang Namanya Akar Itu Harus Menyerap Cairan Sementara Tanahnya Sendiri Kering Apa Yang Muda Selat Kalaupun Ada Tumbuhan Atau Pohon Pohonan Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Sangat Cepat Itu Pasti Akan Mengalami Kemal Begitupun Hati Hati Akan Tandus Manakala Hati Itu Jalan Disir Ketika Hati Itu Tandus Karena Jalan Disir Lambat Laun Maka Hati Itu Akan Menjadi Mengeras Kalau Sudah Mengeras Dia Akan Membatu Kalau Sudah Membatu Alhamdulillah Bisa Sampai Pada Matinya Hat Kalau Sudah Hati Mati Maka Semakin Sulit Menghidupkan Kecuali Dia Sendiri Yang Menyadarkan Dirinya Back to Allah Kembali Kepada Allah Agar Allah Hidupkan Kembali Hati Kalau Hatinya Sudah Hidup Ibarat Tanah Sudah Hidup Tanah Sudah Subur Maka Tanah Itu Bisa Melahirkan Tubuh Tubuhan Dan Pohon Pohon Alhamdulillah Ketikapun Hati Sudah Subur Maka Akan Mampu Menampilkan Akhlak Akhlak Yang Baik Bagaimana Menyeburkan Hati Yaitu Di antaranya Dawa Ulkolbi Obatnya Hati Di antaranya Adalah Mujala Satu Ulama Sering Dateng Kepara Ulama Sering Duduk Bersama Para Ulama Sering Mendengarkan Petuah Petuah Tidak Cukup Kita Hanya Dengan Model Facebook Tidak Cukup Hanya Dengan Whatsapp Tidak Cukup Hanya Dengan Instagram Tidak Cukup Hanya Dengan Smart Puan Kita Belajar Tapi Ingat Saudara Saudara Para Sahabat Mereka Begitu Kokoh Imannya Karena Mereka Langsung Mendapatkan Ilmu Dari Tidak Sudah Para Ulama Begitu Berkah Mereka Mendapatkan Ilmu Karena Mereka Langsung Bertemu Dengan Dulu Sehingga Ruh Mereka Batin Mereka Saling Berinteraksi Ketika Mereka Berada Dalam Dalam Karena Hati Orang Beriman Itu Akan Menyatu Dengan Hati Orang Mereka Tapi Kalau Kita Belajar Agama Dengan Kita Melalui Facebook Melalui Whatsapp Melalui Internet Dan Lain Sebagainya Itu Berarti Kita Belajar Kepada Benda Mati Kalau Kita Belajar Ke Benda Mati Maka Bagaimana Dia Bisa Menghidupkan Yang Hidup Dia Sendirinya Mati Smartphone Mati Dia Tidak Punya Nyawa Dia Tidak Punya Sentuhan Rohani Dia Tidak Punya Spiritualitas Maka Ketika Orang Pintar Hanya Dengan Dia Banyak Membaca Dari Internet Dari Apa Namanya Media Sosial Itu Yang Terbangun Hanya IQ Kecerdasan Otak Sementara Emosionalnya Belum Terhitung Itu Akan Terbangun Kita Lihat Sekarang Ya Orang Orang Yang Mohon Maaf Yang Menampilkan Dagelan Dagelan Kemaksiatan Dan Kemudukan Itu Mereka Orang Yang Hebat Tetapi Hati Mereka Itu Batu Kenapa Karena Hatinya Sudah Ketutup Hatinya Sudah Tidak Bisa Melihat Mana Yang Benar Mana Yang Tidak Walaupun Minta Walaupun Dia Ngerti Tetapi Hanya Sebatas Otak Belum Sampai Hati Nah Orang Kalau Dia Sering Datang Kemudian Menjelis Ilmu Apalagi Kepada Orang Orang Salih Ya Maka Disitulah Tanda Kebahagiaan Seseorang Karena Apa Karena Sahabat Adalah Orang Orang Yang Selan Biasa Ingin Selalu Berjelasan Dengan Rasulullah Kalau Kita Ingin Menghidupkan Kembali Memori Tentang Rasulullah Maka Sering Selain Kita Hadir Menghadiri Kita Selain Selaturahim Dengan Para Ulama Dengarkan Petuah Petuani Ulama Ulama Yang Tentunya Bisa Memberikan Kepada Kita Kedamaian Ulama Ulama Yang Bisa Memberikan Kepada Kita Semua Envis Bagaimana Menjalani Kehidupan Kita Bagaimana Kita Menjalani Kehutunan Antara Sesama Bahkan Bukan Cuma Antara Sesama Antara Manusia Bahkan Antara Lingkungan Kita Bisa Menjalani Dengan Sebaik Bagaimana Ini Tapi Ada Orang Mengaku Dia Cinta Kepada Rasulullah Tetapi Sama Ulama Dia Bunci Bahkan Dia Memilah Memilih Memilih Hanya Mendasarkan Nafsu Bukan Mendasarkan Adama Ini Yang Bahari Maka Dia Bohong Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Ketiga Kalau Dia Mengaku Cinta Kepada Nabi Tetapi Dia Tidak Cinta Kepada Orang Orang Fakir Itu Pendulus Wah Orang Laku Cinta Kepada Nabi Maka Dia Harus Cinta Kepada Orang Fakir Bagaimana Tidak Karena Dari Seki Materi Rasulullah Bukan Orang Yang Berkuan Setelah Rasulullah Yang Menjadi Rasul Itu Rasulullah Tidak Lagi Menjadi Seorang Harpawan Beliau Tidak Lagi Menjadi Orang Yang Punya Kekayaan Tetapi Beliau Memang Fokus Untuk Berdak Bahkan Di dalam Kitab Usha Dari Disini Dikatakan Sangking Fakirnya Rasulullah Pernah Suatu Ketika Rasulullah Kedatangan Tamu Kedatangan Tamu Tamu Itu Bila Aku Laper Aku Pengen Makan Karena Aku Lalu Kemudian Rasul Sebagai Tuhan Rumah Oh ya Tunggu Sebetar Ya Akhirnya Rasul Itu Ke rumah Istri Istri Nanya Bu Ada Makanan Apa Malam Istri Yang Satu Menjawab Tidak Ada Rasul Hanya Ayat Kemudian Rasul Masuk Lagi Ke Ruangan Istri Yang Satunya Lagi Jawabannya Ternyata Sama Dengan Pertanyaan Yang Sama Ternyata Jawabannya Sama Terus Istri Istrinya Rasulullah Itu Didatangi Tapi Jawaban Mereka Sama Mereka Tidak Punya Apapun Tidak Ada Makanan Apapun Selain Ayat Kemudian Rasulullah Mengumumkan Kepada Para Sahabat Siapakah Yang Mau Menjamu Jamu Tamuku Akhirnya Ada Sahabat Yang Menjamu Ini Artinya Apa Bahwa Ternyata Rasulullah Itu Betul Betul Dari Seki Materi Beliau Bukanlah Orang Yang Berharu Maka Pada Saat Kita Mengaku Diri Cinta Kepada Rasulullah Tetapi Dia Tidak Cinta Kepada Orang Orang Fakir Berarti Dia Sebenarnya Tidak Cinta Kepada Rasulullah Rasulullah Adalah Orang Yang Sangat Berdiri Dengan Orang Orang Sekir Rasulullah Adalah Orang Yang Sangat Berdiri Dengan Orang Orang Fakir Bahkan Rasulullah Adalah Orang Yang Kita Mengaku Cinta Kepada Rasul Maka Kita Harus Menghidupkan Apa Yang Dilakukan Rasulullah Muhammad Isikan Sebagian Harta Yang Allah Berikan Kepada Kita Kepada Para Orang Yang Memang Membutuhkan Yang Yang Terakhir Siapa Orang Yang Mengaku Mengaku Dia Cinta Kepada Allah Yang Pertama Cinta Kepada Sorgan Yang Kepada Rasulullah Yang Ketiga Cinta Kepada Allah Kalau Ada Orang Yang Mengaku Dia Cinta Kepada Allah Tetapi Dia Sering Mengandukan Allah Maka Dia Bukan Seorang Yang Cinta Kepada Allah Kenapa Logikanya Segera Ketika Dia Itu Memang Cinta Kepada Rasulullah Ketika Dia Memang Cinta Kepada Allah Maka Apapun Yang Diberikan Oleh Yang Dicintainya Pasti Itu Diberikan Kita Mungkin Pernah Mudah Ya Tapi Mudah Kalau Kita Dicubit Sama Kekasih Kita Bukannya Marah Tapi Senang Begitupun Pada Saat Kita Mengaku Cinta Kepada Allah Kemudian Allah Mencubit Kita Senang Tapi Tidak Tapi Tidak Demikian Di Dalam Kehidupan Bahkan Seringkali Dalam Kehidupan Kita Terlengkap Suma Ucapan Allah Tidak Sayang Dengan Saya Allah Tidak Penuli Dengan Saya Allah Tidak Kasih Dengan Saya Sehingga Allah Selantiasa Berikan Kepada Ujian 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 Allah Tidak Sayang Dengan Tidak Sedikit Orang Yang Mengatakan Seperti Padahal Katanya Dia Cinta Maka Para Mitra Yang Mengulakan Allah Ini Barang Tali Yang Bukan Renungan Jadilah Kita Orang Yang Berperan Menjawab Atas Mengakuan Kita Mengaku Cinta Kepada Sorga Maka Lakukan Hal Yang Bisa Menjadi Wasilah Kita Menggapai Sorga Kita Mengaku Cinta Kepada Rasulullah Maka Lakukanlah Apa Yang Menjadi Petunjuk Rasulullah Dengan Cara Sering Sering Kita Kadang Kepada Kurama Membenarkan Keputu Keputu Kalau Kita Cinta Kepada Rasulullah Cintai Korang Cintai Masa Karena Mereka Adalah Korang Yang Dipendulikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Dan Yang Berakhir Kalau Kita Cinta Kepada Allah Jangan Pernah Mengeluh Di Dalam Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kesehatan Kita Ekonomi Kita Kehidupan Kita Pergabalan Kita Jangan Menjadikan Kita Lantas Seolah Kita Tidak Terima Dengan Apa Yang Allah Atur Untuk Kita Mudah Allah Menjadikan Kepada 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 Islam Sehingga Apa Yang Disampaikan Dapat Dipahami Dan Nutrisi Ruhani Untuk Semakin Memperbaiki Kualitas Spiritual Dapat Kita Dapat Sisa Bersisa Hal Yang Positif Di Maka Moga Dapat Dibakmi Tapi Terima Dibakar 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 selamat menikmati